Ini akan melahirkan generasi muda. Tolong, berikan ruang untuk kami, agar kami bisa menentaksi bagaimana terjadi penyimpangan dan juga penyelewengan di sini. Karena kenapa negara ini dibentuk bukan dasar negara kekuasaan, tapi negara yang berbentuk hukum. Jadi tidak ada ketakutan, sebab ini merupakan perial yang diberitakan langsung oleh ayat suci Al-Quran. Teru dengan penguasa yang mengaktur, iya, BKD, iya, pihak komisi, dalam singkirkan, kami yang ingin jumpa dan mengadu ide kakasan hari ini, bagaimana kebenaran yang ada di sistem hari ini. Mereka, 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 kami ingin jumpa dan menguji sejauh mana kebenaran yang ada di penyakit ini. Mereka, kami harap, Mereka, jangan saingan oleh negara, dan kita buktikan saudara-saudara kekuasaan, apa yang terjadi hari ini. Kita bisa membuktikan apa yang terjadi. Hongga lingkung antara pimpinan dari ulur ke hilir, kita bisa saksikan secara bersama. Jika terjadi bahwa dalam hubungan di dalam, maka ada perumahan di Indonesia. Tidak perlu kalian, tidak perlu kalian, saya harus bisa bergerak di dalam keadaan ini. Kalau bergerak di dalam keadaan, kalau bergerak di dalam keadaan ini, saya sendiri akan bergerak di dalam keadaan ini. Dengan sendirinya, mereka didisqualifikasi. Sepakat. Oleh karena itu, haram hukumnya. Sekali lagi, haram hukumnya, pendemo masuk wilayah Pemda, bukan saja di wilayah Dipora. Dasar suratnya, mungkin tersebar di semua Bapak-Ibu, titik kumpul di Dinas Dipora, pukul 8.30. Sekarang sudah 9.30, sudah lewat satu jam, dan saya juga yakin mereka tidak akan datang. Karena kalau mereka datang, yang menghabisi mereka adalah ibu-ibu yang berumur hampir 60 tahun. Betul, ibu-ibu yang berumur 60 tahun. Siap di depan. Kapakan bahwa mereka didisqualifikasi. Saya minta kepada teman-teman pers yang memiliki nomor dari kawan-kawan yang akan melakukan demo hari ini. Bahwa jangan pernah melangkakan kaki di wilayah Pemda, karena sudah tidak sesuai dengan schedule. Jangan membatasi hak kita, Pak. Bukan membatasi. Saya memegang undangannya. Itu sampai jam berapa, Pak? Tidak ada rasa-rasa kencang. Di sini ada kegiatan lain, Pak. Guru-guru ini punya kegiatan lain. Ketika kegiatan lain diganggu, tambah. Bapak juga jangan mengganggu kegiatan orang lain. Saya tidak mengganggu, saya meniput. Kalau surat itu dilanggar. Sekali lagi, sobat. Sepakat bahwa mereka tidak boleh masuk. Ini adalah area pemerintahan yang memiliki punya banyak tugas dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kita sepakat. Ini bukan persoalan Pak Kadis di korang. Ini bukan persoalan siapa. Ini persoalan nasibnya Bapak Ibu Guru. Kalau dikatakan misalnya ada korwil. Saya ngomong, Pak, ya. Betul, saya juga dari korwil. Kalau dikatakan ada korwil yang memungut masalah ini. Loh, SK-nya kan belum diingit keluarkan. Mungkin salah alamat. Dinas lain mungkin. Paham, Pak, ya? Dinas lain sudah terima SK atau tidak? Sudah? Mungkin salah alamat mereka. Terima kasih. Itu yang disepakati. Seperti yang disampaikan tadi. Terima kasih yang meratukan demonstrasi ini. Ada beberapa, ya, kau yang perlu pesanya, kawan-kawan. Ini yang kita mau bicara. Ada beberapa-berapa kuhu yang diintimitasi yang tersebut, kawan-kawan. Kita bicara tentang kebenaran ini. Ini tidak tersebut. Ini tidak berbukti ke tempat-tempat. Ini ada era kutuh. Lihat, sepertinya tempat-tempat yang menawati-tempat. Bagaimana sikap kepalatina secara hari ini, kawan-kawan media? Lihat, setiap demokrasi, setiap demo selama ini, tidak ada penhatangan seperti ini. Coba lihat, sini, kawan-kawan. Lihat semua. Semua media saksikan hari ini. Bahwa pemerintah daerah, lebih khusus dinas di Kora hari ini, kawan-kawan, telah membatasi hak daripada masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya di luka umum, kawan-kawan. Dia tidak konspirasi dengan seluruh jajarannya. Dia tidak memanipulasi keadaan. Padahal kita dalam surat itu ada status tugahan. Tetapi oleh karena penghadangan ini, ini sudah terbukti. Maka kalau dalam psikologis, kalau ada pemerintahan dengan cara-cara lain, berarti dia terbukti kebenaran kesalahan, kawan-kawan. Maka kami harapkan kepada teman-teman APH untuk segera melakukan koordinasi, komunikasi dengan Bupak Bima untuk menyediakan kawas pertemuan kita. Mau maju mobil komando? Mobil komando, maju. Apabila itu perang-perang saya siap maju hari ini. Kita hitung teman-teman mandia. Ini gila namanya ini. Kita lebih daripada era kepemimpinan Suharto kalau begini, kawan-kawan. Ini teman-teman tidak bersyukur dilahirkan dari era 1938 di mana perjuangan mahasiswa untuk membentuk negara demokrasi langsung oleh rakyat. Tetapi tidak merasa bersyukur ini. Sebenarnya rahim-rahim ini. Itu adalah rahim-rahim yang terahirkan dalam demokrasi, kawan-kawan. Tapi dinas hari ini melakukan tindakan yang diluar daripada purta dura. Ini masa seluruh kronik-kroniknya ini mengahad dan cinta ini, kawan-kawan. Ini baru kali ini. Teman-teman yang biasa harap lihat sikap kembal dinas dikora yang begitu kurang ajar dan cuman cetan hari ini, kawan-kawan. Di dalam beberapa buku sabata tidak pernah terjadi seperti ini. Tidak pernah terjadi. Bahkan dalam bukunya mutat dalam matahari. Ketika epistemologinya dan pandangan sosial pandangan dunianya itu masuk hal-hal yang buruk. Maka beginilah tindakan, kawan-kawan. Ketika dia belajar tentang epistemologi yang benar, maka dia lengkowo mahasiswa dan adik-adiknya untuk menyampaikan pendapat depan dia segera. Begini modelnya. Kalau instansi-instansi di pemerintahan keempatan krimat diisi oleh manusia-manusia yang tidak miliki. Ya. Di pengetahuan tempat demokrasi. Oh begini model. Ini saksa, ini sebenarnya. Saksa. Ini kurang ajar. Hanya binatang yang tidak punya otak. Itu dikatakan dalam buku bahasa Abu Amar. Hanya binatang itu. Hanya binatang yang tidak punya etika. Itu dikatakan dalam buku bahasa Abu Amar. Hanya binatang yang tidak memiliki hubungan kabur binang nas. Saya sebut itu. Ini. Bak. Amin. Amin. Aku ngang-hapi. Amin. Masih. Masih ada rumah yang lebih momsong. Yang lebih Honda. Di sini. selamat menikmati Tidak ada kepentingan dengan Allah semua Menur! 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 Menur mobil pengadu kami tidak ada kepentingan dengan manusia-manusia biadap ya kami ingin cinta kami ingin bertemu dengan penguasa yang mengatur ya jadi kami ya pihak polisi dalam singkirkan kami ingin jumpa dan mengadu ide kagasan hari ini bagaimana kebenaran yang ada di sistem hari ini menur! kami ingin jumpa dan mengutu sejauh mana kebenaran yang ada di pengaruh ini ya menurut kami harap menurut jangan sampai kirakan ini kemudian kami tidak ada kepentingan dengan anda anda semua inginkan kami untuk bertemu dengan pimpinan yang ada di sini ya mundur! mundur! dari cara polisi adalah negara rakyat adalah negara yang wajib hukumnya bagaimana bagaimana polemik kalau tingkatan rakyat hari ini diselesaikan oleh negara dan kita buktikan apa yang terjadi hari ini kita bisa membuktikan apa yang terjadi kalau tidak lingkung antara pimpinan dari olor ke hilir kita bisa saksikan secara bersama hidup rakyat hidup rakyat polisi tolong lakukan koordinasi komunikasi beri jarak beri ruang kami untuk melakukan virus komunikasi bagaimana mengungkap fakta kebebaran hari ini ya jangan sampai kami berjalan kami tidak punya keinginan untuk itu kami tidak punya orang seorang menjadi berlainkan supaya ada orang keindahan orang ada orang 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 makanya harus ke mediasi kalau mau kalau mau sasarannya dekatnya karena bekal tebu masih ada uskanya di sana kami sampai sekarang tidak menerima SK apapun apalagi yang dikatakan burung lebar ya mas, kamu menurut kamu tidak punya kepentingan berjumpa dengan siapa bu bila itu satu keinginan kami bagaimana kami bisa menerapkan kebenaran yang ada di depan ini iya pengarauan kami agar pihak kepolisian dapat memberi jarak dan melakukan diplomasi komunikasi yang baik supaya kami bisa menelanjaki bagaimana popok dan kebenaran yang ada di depan ini agar kami dengan mereka bisa saya yakin saya yakin dan gestor bagaimana keadaan dengan misalnya yang ada di depan kami begitu paham dan jangan koba untuk kemudian memberikan opini yang tidak tidak baik ini adalah bentuk bentuk bagaimana pemerintah hari ini melakukan diplomasi komunikasi serangkaian semuanya menetuk mata rantai kejahatan yang diadab ya sekali lagi melakukan koordinasi komunikasi biarkan dan setelirkan tempat biar bagaimana hari ini kita melakukan menelanjaki bagaimana kejahatan kami bukan bukan abal-abal bukan abal-abal ya kami menemukan data yang jelas pertemuan yang jelas ya ini bukan permainan hari ini adalah negara ya pemerintah yang ada di negara satu republik ini tidak tidak dan tidak bisa membentukkan sistem-sistem bahkan kami hari ini menyuaratkan bagaimana kepentingan rakyat itu dihadap setelah sistematik ya ketika waktu itu saya sampaikan hari ini dan hari ini kami katakan bahwa ini bukan sekedar wacana saja melainkan kita hari ini mengadu data yang kami temui kemudian jadar bagaimana kita harapkan kami kami tidak memiliki kepentingan apapun melainkan siapa tempat yang seri kemudian kita adu kita berhentikan bukan hanya sekedar jaring orang kosa ini lihat jalan di atas dimiliki Assalamualaikum Assalamualaikum hari ini kawan-kawan terjadi penghadaran masa oleh seluruh pegawat ketika kebanyakan PDS seperti ini kawan-kawan tidak ada yang pernah terjadi seperti ini kawan-kawan tidak ada bahwa yang perlu diketahui oleh teman teman PDS hari ini kita hati bagaimana memberitahukan kondisi-kondisi sekolah yang ada di Kepantin 5 bagaimana dengan kondisi-kondisi mau yang belum resmi yang belum punya es hari ini kawan-kawan bagaimana dengan penghutan terhadap buru-buru yang mengajar di desa-desa terpencil kawan-kawan ini yang kita bicarakan bukan percuali kepentingan siapa bukan percuali kepentingan kita tapi kita bicarakan tentang teman-teman semua prosen ini adalah hak buru-buru sebenarnya ini kasihan teman-teman buru-buru kita dilahirkan oleh Imrahim lahir petani buru-buru sekarang itu dilahirkan oleh petani masa hak-hak buru-buru dipakas 10 prosen dengan alasan berjalanan dinas dengan alasan ini ini kan kurang ajar ini dinas korang kenapa teman-teman PNS hari ini ketiga kali ini tidak paham yang hasil kita ini kondisi sekolah di Kepantin 5 hari ini masih banyak jenang diperbaiki masih banyak ini masih banget jika terjadi paham dalam pembunuhan berjalan maka ada penggunaan berjalan tidak perlu berjalan tidak perlu saya akan bisa berjalan kalau berjalan kalau berjalan 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 saya sendiri akan berjalan kalian tidak dapat mencari duit jangan mengurang untuk menawar untuk DPD kalian 10 sampai 20 juta kalian telah bergerak hari ini tapi proses penghadangan yang mengkrasi oleh saya guru petigakah kebanyakan BIMAH jadi guru petigakah saya tidak saya mau ada oknum saya mengganggu bagaimana ditolah menghatikan pandingannya untuk untuk membackup terkat aspirasi kami hari ini jikalau bangsa dan negara merupakan bentukan-bentukan kampi otalis kampi maka kami akan hadir sebagai tata 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 rakyat karena kenapa undang-undang telah mengatur bagaimana tingkat sistem pendidikan yang ada di negara kesatuan ini jadi saya minta kepada bapak dan ibu ibu yang di mana nantinya akan menahirkan generasi muda tolong berikan ruang untuk kami agar kami bisa meneteksi bagaimana terjadi penyimpangan dan juga penyelewengan disini karena kenapa negara ini dibentuk bukan latar negara kekuasaan tapi negara yang berbentuk hukum jadi tidak ada ketakutan sebab ini merupakan perial yang diberitakan langsung oleh ayat tuti al-Quran sekali lagi kami aturkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian yang di mana sedang kerasa mengawal mendampingi kami sebagai bentuk yang di mana merealisasikan perintah dari undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang sumit kepolisian ya saya kembalikan kepada korla terima kasih saudara panglima jadi itu yang perlu dikenyata kepada kita semua dan kita melihat secara bersamanya di hadapan keteakindah ini terdapat banyak seluruh guru peserta P3K yang berhasil lulus berdasarkan keilmuan dari peserta masing-masing itu yang diperoleh kita tahu dan kita meliput dan kita memberikan penghargaan setinggi-tinggi kepada ibu-ibu dan guru-guru yang berhasil lulus menjadi peserta ketiga kali tapi kita menyayangkan kita menyayangkan terhadap pemerintah kaupat dan rumah lebih khususnya dinas pendidikan di Kura yang telah memanfaatkan yang telah menyerah gunakan keorangan dan jabatannya untuk mempertayakan seluruh peserta P3K hari ini dan kita menyayangkan sikap dinas Kura lebih khusus kepala dinas hari ini sengaja membentuk seingat daripada gerakan yang kita lakukan hari ini itu sengaja dibentuk oleh dinas Kura untuk apa untuk menyaingi aspirasi yang kita sampaikan hari ini padahal yang sebenarnya kebohongan yang ditanggungkan oleh dinas Kura kepada seluruh peserta pendidikan tersebut sangat menanggung dalam hati mereka kebohongan kebohongan